assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya mona rahmatul jana saya dari divisi finance akunting disini saya mau sharing tentang ilmu yang aku dapetin pada saat saya bekerja pertama-tama di finance itu kan kita sudah pakai sistem semuanya sudah tersistem tetapi ada beberapa data yang memang kita harus mengejikannya dalam bentuk excel dan disini aku mau sharing sedikit gimana caranya membuat tabel di excel tapi tanpa menggunakan mouse jadi semuanya kita pakenya pakai keyboard jadi kita mau memaksimalkan fungsi keyboard untuk membuat tabel jadi kita mau menggunakan fungsi excel ini tapi menggunakan keyboard jadi kita tidak menggunakan mouse sama sekali pertama-tama aku minta maaf karena aku tidak bisa merekam keyboardnya karena keterbatasan media keterbatasan kamera dan keterbatasan waktu juga jadi disini aku cuma nge-record layar laptop saja ya disini saya udah ngebuat data masih data acak disini aku ada tanggal judul ada tanggal masuk nama karyawan gaji karyawan dan juga jabatan ini aku random ini aku asal juga gitu dari angka-angkanya saya ini aku masukin nah disini bisa kalian lihat dari baris dan kolomnya itu kan masih berantakan dan judulnya juga masih berantakan juga harusnya kan judul itu kita bedakan entah kita warnain atau kita bold biar bisa kelihatan lebih rapi jadi disini aku mau coba ngebuat tabel di excel dengan menggunakan board oke pertama kita mau buat tabel kita mau kotak-kotakin dulu nih biar dia rapi gitu kan pertama kita blok semua kita ngebloknya kalau pakai keyboard tinggal ctrl A nah dia bakal ngeblok semua kemudian kita tinggal klik alt A, L, T terus kita klik huruf H di keyboard dan kita klik huruf B di keyboard nah disini dia ada huruf O huruf P, L, R nah kita itu kan yang kita butuhin itu di di bordersnya itu kan tinggal yang all borders nah kita tinggal klik huruf A nah dia udah kotak semua kemudian untuk judulnya karena ini judul itu kan penting ya jadi kita harus membedakan judul itu nah untuk judulnya aku mau ngebolt dan ngewarnain ini tinggal kita blok semua ke samping kanan tinggal ctrl shift terus pilih panah ke samping kanan nah dia udah aku blok semuanya kemudian kita pilih alt lagi alt klik huruf H kemudian klik lagi huruf H nah disini dia ada muncul banyak warna nah kita tinggal pilih warna yang kita mau kita pilih warna hijau oke nah untuk bolt kita tinggal ctrl B aja untuk ngebolt nah disini kolom sama barisnya itu kan masih berantakan kan ini kan harusnya kolomnya rapi biar namanya juga bisa kelihatan jabatan juga bisa kelihatan gitu kan gak keluar-keluar kayak gini nah untuk ngerapiin ini ini gampang banget kita tinggal blok semuanya ctrl A kemudian untuk ngerapihin baris karena ini barisnya ada yang kecil ada yang besar ada yang lebar gitu kan jadi kita mau ngerapiin harus di satu posisi kita tinggal tadi kita blok dulu ctrl A terus kita klik alt klik huruf H klik huruf O klik huruf A nah dia langsung rapi kan langsung rapi sesuai barisnya sama gitu sama rapinya nah terus kita untuk kolomnya ini kan kolomnya juga harus dirapiin kan biar namanya jelas jabatannya juga jelas nah kita tinggal klik klik alt alt terus huruf H huruf O huruf I nah dia langsung rapi dengan seketik ya kan cuma pakai alt H kemudian huruf O kemudian huruf I dia langsung rapi nah disini aku mau tahu aku mau ngefilter nih jabatan yang marketingnya aja nah untuk ngefilter itu kan biasanya kita pakai short dan filter ya yang ada disini yang ada disini nah ini aku mau pakai keyboard mau pakai keyboard dengan cara tinggal klik ctrl shift terus klik huruf L jadi ctrl shiftnya jangan dilepas baru kita klik huruf L jadi dia keluar filter disini nah aku mau ngefilter yang jabatan jadi aku klik jabatan tinggal alt terus bawah nah kita tinggal kesini terus bawah klt nya diteken nah ini untuk ngeluarin kata-kata yang ada disininya tinggal alt nya kita tekan terus bawah nah dia keluar text file nya kita pilih nah aku kan mau milih yang marketingnya aja jadi yang select all nya kita hilangin pakai spasi aja nah tinggal kita ke marketing terus kita klik spasi lagi nah dia untuk marketing aja kemudian oke nah kemudian aku mau nge short nih aku mau tau siapa sih gaji karyawan terendah siapa sih gaji karyawan tertinggi gitu kan nah ini kita tinggal short aja short itu kan fungsinya untuk mengetahui sebuah nilai yang dari terbesar atau terkecil ataupun sebaliknya atau kita mau mengurutkan sebuah data dari huruf abject terbesar ke yang kecil ataupun sebaliknya disini aku mau ngurutin gaji karyawan dari yang terkecil sampai yang terbesar nah kita tinggal block ctrl A kemudian kita pilih alt kita pilih huruf A di keyboard kemudian kita pilih huruf S dia akan keluar tampilan short seperti ini nah kita tinggal pakai tab aja untuk mindah-mindahinnya nah yang kita butuhin adalah short buy nya itu berdasarkan gaji karyawan jadi tinggal tadi klik spasi aja nanti dia keluar kayak gini tampilan ini kita pilih gaji karyawan kemudian order nya kita yang kita butuhin itu adalah short value nya itu kita pilih yang oke nah ini kan dari small to large aku kan butuhnya nah tinggal oke dia keluar gaji karyawan terkecil sampai terbesar begitu jadi untuk ngebuat kolom tabel kita gak perlu ribet pakai mouse klik semuanya bisa pakai keyboard dan aku juga masih belajar banyak banget ilmu excel yang bisa diaplikasiin banyak banget fungsi-fungsi keyboard yang aku juga sambil jalan belajar dan aku ingin sharing sama kalian semua dan ya jadilah tabelnya bisa rapi seperti ini demikian yang bisa aku sharingin kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh